Hai girls, aku Lania Vira Di film Dignitate ini aku berperan sebagai Sabita Jadi disini aku mau bagi-bagi cerita Tentang 5 hal berikut ini Yang pertama ya kak Kapan pertama kali mulai belajar beradiri? Umur 9 tahun Umur 9 tahun Itu pertama kali aku ikutan karate Sampai sekarang jadi hampir mau 10 tahun, 9 tahunan lah Apa sih yang bikin Kaliannya terpahir belajar beradiri Mungkin karena waktu kecil itu ikut-ikutan aja Kayak keponakan aku Adik aku pun karate juga Atlet karate juga Jadi aku ikutan, awalnya ikut-ikutan Tapi ternyata Oke ternyata aku suka banget gitu Jadi sampai sekarang Kalau olahraga favoritnya apa? Karate Karate, bela diri pokoknya Aku sekarang karate, muay thai juga Ya pokoknya semuanya aku Kalau tentang bela diri aku suka Oke Sampai yang kedua Apa sih cita-cita pertama kali? Jadi atlet karate Jadi aku itu kenapa Mulai ke dunia entertain Dan gak nerusin jadi atlet Karena terakhir bertanding Itu aku kejuaraan nasional Dan waktu perebutin juara 1 dan 2 Hidung aku patah Berdarah Papa aku kayak Udah Kamu gak boleh kayak gini lagi Mungkin kayak seorang ayah gitu ya Ngeliat anak perempuannya Jadi takut lebih dari itu gitu loh Jadi oke yaudah Mungkin hobi aja kali ya Tapi gak tau udah mungkin Cita-cita aku sekarang berubah Jadi ke pengen main film action Berkaitan Berkaitan Masih berkaitan Oke pertanyaan ketiga Komen apa yang bikin lainnya grogi Atau deg-degan buat pertama kalinya? Mungkin Waktu awal pertama kali syuting Atau gak awal pertama kali Ngomong di depan kamera Itu bikin deg-degan Terus Awal Kalau pertama kali ketemu gebetan Itu deg-degan kan Mungkin semua orang deg-degan juga Aku tuh tipe orang yang nervous banget Kalau ketemu Orang yang aku suka Aku bisa deg-degan nya lama banget Jadi gak santai gitu loh Ini tuh setara banget Atau kayak Aku lebih ke Kalau aku nervous banget Aku lebih ke diem sih Aku gak tau harus mau ngomong apa Gitu loh Iya Begitulah Tapi kalau tanding karate pertama kali Aku malah enjoy aja Aku malah enjoy aja Kalau karate gitu Karena kan emang sebelumnya Sebelum lomba itu Aku ada training dulu Jadi ada pelatihan dulu lama Jadi kayak udahlah Udah terbiasa juga Gitu loh Gitu loh Oke Pernanya keempat Kapan berantem hebat sama kakak atau adik Aku punya adik Jadi kita tuh Aku punya adik cowok Jadi kita tuh kalau berantem Ya udah berantem aja Karena kita dua-duanya atlet karate kan Jadi kalau berantem Udah tuh jadi gede berantemnya Jadi bisa sampe pukul-pukulan Apalagi kan adik aku cowok ya Kalau adik cewe sih gak mungkin gitu loh Tapi sebenernya berantemnya tuh Lebih ke berantem yang gak serius sih Kayak udah gitu loh Jadi dari kecil ya tadi ya? Iya dari kecil Oke Pernanya terakhir Gapan pertama kali ngerasain patah hati? Karena aku belum pernah pacaran Jadi aku kayak Bener Kok gak percaya sih kok? Sepertinya aku bohong Gak gak aku serius Aku belum pernah pacaran Emang aku belum pernah pacaran Tapi yang namanya patah hati kan Sama PDKT-an juga bisa patah hati ya Kalau pertama kali patah hati itu Waktu SMA kelas 3 Itu pertama kali aku suka sama cowok Nah jadi dari situ aku kayak Pertama kali ngerasain patah hati Jadi kayak sakit hati banget gitu Gak ngerti harus ngapain Ya waktu kelas 3 SMA sih Telat banget gak sih Orang dari SMA Aku SMA baru sakit hati Udah lah gak apa-apa Iya gitu Gak tau banget Pas itu? Lebih ke gak tau harus ngapain sih Karena baru pertama kali Kalian jadi aku bingung Harus ngapain gitu Itu patah hatinya karena Ditolak atau Nek apa? Bukan ditolak sih Kayak lebih ke Bingung gitu loh Aku mau pacaran Tapi belum pernah pacaran Jadi gak tau harus gimana Jadi aku pengen kayak Aku belum berani Ngambil keputusan juga Jadi intinya belum ada Kepastian gitu loh Gitu Jadi mungkin si cowoknya kayak Ya udahlah cape juga Kalau gini terus Jadi udah gitu Begitulah Sedih Iya segitu aja 5 hal yang aku kasih tau Buat kalian Dan jangan lupa nonton Film Dignitate 23 Januari 2020 Di Bioskop Bye girls Sub indo by broth3rmax Terima kasih.